HARGA DARI SEBUAH ROTI Seorang janda miskin yang solehah mendidik ketiga anaknya dan menafkahi mereka dengan sederhana. Yang mana, ia bekerja di salah satu sekolah, dan dia sering menjaga sholatnya dan juga sering bangun malam untuk berdoa di sepertiga malam. Dia adalah seorang yang juga selalu berhusnuzon kepada orang lain. Setiap hari pada pukul 6 pagi, dia selalu pergi untuk membeli roti dan menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya sebelum mereka berangkat ke sekolah. Namun pada suatu malam, dirinya sudah tidak mempunyai uang kecuali hanya 5 paun saja. Lalu sang ibu pun meletakkan uang tersebut di atas meja dan berkata kepada anak-anaknya bahwa pukul 6 pagi nanti ia akan membeli roti dengan uang tersebut. Dan mereka juga masih mempunyai persiapan kentang sampai awal bulan. Setelah beberapa menit kemudian, tetangganya datang dan ia tidak mempunyai uang sama sekali. Sehingga dia mau meminjam 5 paun kepada sang ibu. Kemudian tanpa ragu, sang ibu pun mengambil uang tersebut lalu memberikannya kepada tetangganya. Dan setelah pintu ditutup, salah satu anaknya mengomentari perbuatan ibunya. Apa yang engkau lakukan, wahai ibu? Mengapa engkau memberikan 5 paun tersebut? Apakah engkau tidak memikirkan kita? Lalu sang ibu pun tersenyum sambil berkata, Tetangga kita datang kepada kita dan ia lebih membutuhkan daripada kita. Allah pasti akan mengatur semua kebutuhan kita dan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Lalu putranya pun terpesona sambil berkata, Bagaimanakah itu terjadi, wahai ibu? Waktu sudah memasuki sore hari dan kita hidup di kampung kecil. Sedangkan besok, engkau akan pergi membeli roti dengan apa? Sang ibu pun masih tersenyum dan berkata, Aku berhusnuzun kepada Allah dan aku yakin dia akan menolong kita. Seperti dalam firmannya, Sang ibu pun bertawakal kepada Allah lalu tidur. Kemudian dia bangun untuk sholat malam dan berdoa di sepertiga malam. Pada waktu subuh, dirinya pun sholat subuh dan berdoa kepada Allah. Ya Rob, sekarang sudah pukul 5 pagi dan kami tidak mempunyai roti di dalam rumah kami. Dan aku sudah mengatakan kepada anak-anakku bahwa engkau akan menolong kami. Maka dari itu aku mohon berikan rezeki kepada kami. Setelah itu tiba-tiba pukul 6 pagi ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata itu tetangganya yang belum sempat berkunjung ke rumahnya yang mana dia datang untuk meminta maaf kepadanya karena dirinya lupa bahwa anaknya telah melahirkan setelah 5 tahun menikah. Sehingga anaknya meminta tetangganya itu agar membagikan uang sebesar 50 pound kepada para janda di desa. Dan tetangganya tersebut telah membagikan kepada semua janda di sana. Tetapi dia lupa pada si ibu dari ketiga anak ini. Tetangganya juga berkata kepada sang ibu bahwa malam kemarin anaknya mengingatkannya pada sang ibu. Oleh sebab itu sekarang dirinya datang menemui sang ibu. Sehingga sang ibu pun berterima kasih kepada tetangganya dan setelah tetangganya pergi, sang ibu pun berdoa. Betapa besar kekuasaanmu ya Allah. Engkau telah memberikan rezeki yang lebih dari cukup. Ya Karim, engkau berikan 10 kali lipat. Kepadamu aku bersyukur. Wahai Zat, ia mengatur semua makhluknya. 10-Qualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10-Qualaikum warahmatullahi wabarakatuh.